Intro Kabar gembira untuk kita semua Buah mangga ada varietas barunya Yap, dalam acara gelaran perbenihan dan sumber daya genetik mangga Indonesia 3 hingga 5 November lalu varietas baru buah mangga diluncurkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Berlangsung di Kebun Percobaan Cukur Gondang Pasuruan, Jawa Timur Balitbang menyajikan 16 varietas mangga hasil penelitian sekaligus merilis 2 varietas mangga baru Yakni mangga pisang atau agri gardina 45 dan mangga alpukat 21 Kedua varietas baru ini memiliki karakter yang cukup unik Mangga agri gardina bisa dikupas seperti pisang Sementara mangga 21 dapat dimakan tanpa perlu rapot mengupas seluruh kulitnya Seperti halnya buah alpukat Mangga alpukat sudah dikembangkan sejak 20 tahun lalu Dan telah diekspor ke beberapa negara Sementara mangga pisang baru diluncurkan dan masih mencari pangsa pasar lokal Dengan penyebaran benih melalui dinas pertanian di seluruh Indonesia Nah tadi sudah dikatakan oleh Ines pagi-pagi harus makan buah-buahan Sekarang kita ada mangga disini ya Nah sukses dengan mangga harum manis dan juga gedong ginco Ada lagi jenis mangga hasil dari rekayasa genetik para peneliti buah dalam negeri ini Ada mangga pisang dan mangga apukat Wih seperti apa ya kita akan tanya-tanya selengkapnya Sudah ada Bapak Hardianto Kepala Pusat Pelentian dan Pengembangan Hortikultura Selamat pagi Bapak Hardianto Selamat pagi Ini kita sudah disajikan mangga pisang dan juga mangga apukat Ini tujuan pengembangannya sebenarnya dari dua varietas baru ini apa Pak? Untuk menambah keragaman varietas unggul yang pernah kita hasilkan untuk memanjakan masyarakat konsumen Bener sih memanjakan masyarakat Karena dari dulu saya males benernya buka mangga Pak Iya Kamu tau juga kalau teman-teman ini males juga sehingga kita pilih yang lebih kecil Kemudian lebih mudah untuk kita kupas Yang sebelum-sebelumnya itu kan mereka ingin yang besar Makanya hijau gitu kan Meskipun rasanya manis juga Tapi kita ingin kebaruan dari VUB ini Kita ciptakan, kita rakit Yang agak kecil tapi rasanya manis Dan mudah untuk dikupas Ciri khas dari dua varian ini ada apa jadi Pak? Yang apukat ini Sebetulnya ini ada gadung yang satu Ini sebetulnya lebih besar bobotnya Dan manis Dan ini cara ngupasnya ini seperti apukat Jadi jangan salah di coba Yuk coba mas Aku yang coba Coba ya Jadi tinggal dipotong Kemudian diputar Langsung terbuka seperti ini Pakai ini aja Pakai sendok Dan ini keunikan Tidak hanya rasanya Tapi keunikan dari varitas ini Yang mungkin bisa menjadi Minat bagi konsumen Oh berarti tapi Pak Kalau misalnya begini nih Manganya memang harus matang banget Harus matang masak di pohon Oh asik Jadi sudah ada kriteria masak di pohon berapa umurnya Oke Setelah itu baru kita sajikan Oke berarti gak bisa buat rujak ya Pak? Oh beda Beda lagi Oke Kalau misalnya yang pisang itu berarti tinggal dikupas saja ya Pak ya? Ya kalau pisang ini Keunikannya dia kecil dan tanamannya itu Warfing apa Cebol Cebol Dan banyak produksinya Oke ini kita coba juga ya Pak ya? Yang ini ya? Ini kan? Ini tinggal di? Tinggal di? Dagingnya mana Pak berarti? Dagingnya itu Iya Iya Biasanya kan ada orang Indonesia yang suka makan pisang tuh bagian untuk bagian bijinya yang untuk diambil itu loh daging-dagingnya tuh Ini bisa langsung Langsung bisa di Coba Coba ya? Iya Tapi bentuknya bentuknya seperti pisang ya? Iya Nah Pak kalau misalnya untuk proses pembuatannya sendiri Manis Persilangannya gimana nih Pak? Sehingga bisa menghasilkan mangga pisang dan mangga apokat Jadi begini Dulu Preferensi konsumen itu suka yang besar dan hijau Iya Sedangkan di luar negeri itu sekarang sudah Mulai beragam Preferensi konsumen itu Ada yang warna merah ada yang kuning Iya Kenapa kita tidak mencoba itu? Kita punya koleksi plasmanupah terlengkap di Indonesia Ada setempatan tuh senis Berbagai warna berbagai rasa Sehingga memang peneliti harus menciptakan Apa yang unik Sehingga memang kita harus merakit Dasarnya dengan aroma manis Itu yang rasa manis Iya Sebagai induknya Kemudian dicari warna yang Ada yang kuning dan merah Iya Salah satunya adalah Saigon Oh Jadi ini kita silangkan Yang kita butuh lama Mbak Tidak mudah Jadi kita butuh 10 tahun Wow Untuk menghasilkan varitas ini Oh ya Yang namanya Agri Cardina 45 Oke Jadi selama 10 tahun ini ya Pak ya ternyata ya Selama 10 tahun ya Karena tidak mudah Karena kita harus mengevaluasi dulu Kemudian kita harus menumbuhkan Untuk melihat Mendiskripsikan karakternya bagaimana Iya Rasanya bagaimana Pertumbuhannya bagaimana Betul Setelah itu baru Kita lepas Oh Kita daftarkan Kalau tidak Kita tidak boleh untuk memperbanyak Oh baiklah Oke Dan kita penasaran juga Makanya Ternyata nih Mangga pisang dan mangga apukat ini Sudah lama kan Tadi dikembangkan oleh para petani mangga Ini khususnya di wilayah Pasuran Jawa Timur Kita akan langsung tanya Sudah ada Pak Muhyid Yang tersambung via telepon Selamat pagi Pak Muhyid Selamat pagi Selamat pagi Pak Bapak sudah Ya Menjadi petani mangga ini sudah berapa lama nih Pak? Apalagi mangga jenis ini? Ya sudah sekitar 10 tahunan lebih lah Oh Oke Dan ini kan varian Varietas baru nih Pak Sebenarnya ada Treatment khusus gak selama pemeliharaan Varietas yang baru ini dua ini? Nah sepertinya juga sama Dengan mangga mangga yang lain Tadi ini Butuh perawatan khusus Tidak Tunggungannya itu Betul-betul dirawat Karena itu Kita tahan hujan Sehingga mangga yang apukat ini Tidak tahan hujan ya Untuk yang mangga varietas yang apukat ya Pak? Iya Oke kalau misalnya yang pisang gimana nih Pak? Kalau pisang itu Saya gak Gak tahu Tapi pisang Hanya cuma saya ada si Mangga apukatnya Yang baru mulai Kayak 17 Iya Masih baru nih ya yang pisang ya Bapak? Belum nyoba ya? Masih baru mungkin Oke Nah Pohonnya ini Katanya agak cebol gitu ya Pak? Pohon mangga pukatnya Yang pisang cebol Oh tidak Bisa Mbak Oh enggak? Karena yang mungkin agak rendah itu Mungkin penanaman baru Oh Sekitar 6 tahun itu 97 berbuah Itu kalau mulai saya yang tanam itu 97 teman-teman petani yang sekarang sudah berproduksi mulai 10 tahun ini agak sedikit-sedikit bukan cebol Oh gitu Jadi akhirnya juga besar juga? Iya Jadi besar Berarti ada harapan ya buat saya untuk lebih tinggi dari ini Nah ya pasti Pak ada kelebihan atau kau untuk Tapi ini sangat viral itu yang di Mentos yang di luarkan oleh Pak DCRC Kita pasuran Pak Tugion itu Menurut baru Yaitu 5 tahun-6 tahun itu sudah berproduksi Oh Oke Nah yang pasti Pak ada keuntungan atau kelebihannya nggak Pak dari menanam varietas mangga baru ini Pak? Sangat-sangat sekali ketimbang untuk model-model apa itu mangga yang lainnya Pak Karena ini bisa Makannya itu sangat praktis bisa diputar dengan cedok kakeleman kakinya seperti buah apukan Sangat telentur dan berpasir gitu Pak Oke ini harapannya gimana Pak kalau untuk penjualan dari mangga alpukat ini buat masyarakat gitu Pak? Ya harapnya kita seimbangkan dengan ribayak kita lah untuk merawat mulai awal kita Untuk merawat mulai yang sangat tidak tahan hutan itu sampai sekarang Alhamdulillah sekarang ini Sangat penjualan sangat-sangat mengharapkan menggiurkan gitu Sekarang ini Oh oke 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 Betul Ya maksudnya ya Tapi kalau kalau Pak Besar pasti suka sesuatu yang berbeda Ya Baik ya Pak ya Bener makasih Pak Muhyidd yang sudah bergabung bersama kita hari ini Nah untuk menguntungkan Pak Muhyidd juga kita kayaknya harus menularkan virus-virus doyan mangga ini ya Pak ya Berarti kita akan coba juga ya Boleh ya Pak Bagian yang saya coba tadi yang saya potek aja Yang pisang Yang pisang Ini Karel mau coba yang mana Yang Ya boleh alpukat ya Yang alpukat Oke Yang itu atau yang ini Yang ini Yang ini Yang ini aja Coba kita coba Oke Pak Dian tuh mau Eh udah bosen kayaknya ya Seringan Oke Yang pasti Pak ada pelatihan khusus gak sih Pak untuk para petani-petani Pak? Anda memang kami salah satu tugasnya untuk pengawalan inovasi teknologinya Pengawalan inovasi teknologinya Wow Kita sama dengan Direktur Teknis dengan BPL Jadi kita akan ada narasumber yang mengawal ini dulu gitu Oke Ini enak banget Ini enak banget Ya betul loh Manis banget Produknya seperti mangga biasa gitu ya Pak ya manisnya Iya Ini kandungan gizinya juga sama tapi sama mangga biasa Pak? Sama Sama Oke Jadi kalorinya lumayan Iya Oke Sehingga nanti akan lebih mudah ini Apa namanya anak-anak Kan sekarang ini Konsumsi buah di Indonesia itu sangat rendah Ya Iya Dengan dananya mangga dengan mudah untuk di kupas itu akan semakin mudah Nah aneh-anak itu untuk Iya bener jadi mau gitu ya Pak ya makanya Oh iya Mau jadinya Iya makanya pokoknya Yang tua-tua saja tapi yang mudah Nah anak-anak bisa Oke Nah selanjutnya ternyata memang sukses di budidayakan Di budidayakan Jadi mangga varietas baru ini ternyata juga sudah laku di pasaran Nah tapi tidak hanya di dalam negeri namun juga ternyata di mancanegara Kita langsung akan tanya-tanya Ada Ibu Usroful Uswatun eksportir buah Selamat pagi Ibu Selamat pagi Ibu Selamat pagi Ibu Selamat pagi Ibu Ini bagaimana sebenarnya saya ingin tahu Ya selamat pagi Apa namanya penjualannya di masyarakat begitu terkait dengan varietas baru mangga ini Ya ini kita lagi mewakili expo Sejauh ini lagi di Singapura ya Ibu ya Adakah antusiasme yang besar dari masyarakat di sana gitu Karena kan ini se-Asia Pasifik nih exponya Iya mbak ya Ibu bisa mendengar saya Iya halo Halo Iya bisa mbak Bagaimana dengan antusiasme masyarakat di sana menyambut mangga jenis baru ini Iya Manga yang kita pamerkan di Singapura ini Tanggapan masyarakat Singapura cukup baik ya Mereka selama ini sudah mengenal buah mangga aromanis yang selama ini kita export ke Singapura Ini juga viral di Singapura Indonesia memang export secara kontinu ke negim Singapura Oke baik Terima kasih ya Ibu yang pasti sukses exponya di Singapura untuk memperkenalkan mangga-mangga varietas yang baru ini Mangga alpukat dan juga mangga pisang dan juga membahas soal mangga nih Bapak dan juga Ines kami juga mempunyai informasi beberapa mangga termahal di dunia Taiyo no tomago atau mangga telur matahari Mangga yang berasal dari daerah Miyazaki bagian barat daya Jepang ini Bentuknya lonjong menyerupai telur Buah ini dijual dengan harga 300 ribu yen atau setara dengan 32 juta rupiah untuk harga sepasangnya Mangga ini mahal karena hanya dipanen sekali setahun dan mangga tahap pertama yang dijual Selain itu rasanya sangat manis Selanjutnya ada mangga alponso yang berasal dari India Mangga ini dijuluki raja mangga dari India Tak heran karena rasanya manis, warnanya menggugah selera, tekstur daging yang mengandung banyak air, serta wangi Mangga ini dijual dengan harga 1.800 rupiah India atau setara dengan 308 ribu rupiah per kilogram Nah ya Pak sih sekarang ini Masih loh ya memang mahal-mahal Ternyata mangga itu bisa menjadi mahal ya Pak ya Nah tentunya sekarang ini kita ingin tahu Terakhir nih Pak, gimana akhirnya sejauh mana kita dapat bersaing dalam hal rekayasa genetik dengan negara lain nih Pak ARIANA Kita punya keragaman genetik khususnya mangga itu paling lengkap Baik itu introduksi maupun dari seleksi atau dari eksplorasi Sampai tidak kalah kita dalam rekayasa genetik Ini memang salah satu contohnya ini high bed ini salah satu rekayasa genetik dari persilangan Nanti ke depan sebenarnya kita masih punya asesi-asesi baru yang nanti kita akan lepas lagi di beberapa tahun mendatang Baik Supaya nanti kita tidak hanya bicara masalah impor saja kita harus bangga produk dalam negeri kita Iya doang Dan mangga Indonesia nanti akan kita ekspor Ya melalang buana ke dunia Pak ya Pak ya Terima kasih sekali Bapak Hardianto yang sudah membawakan mangga alpukat dan juga mangga pisangnya Iya Kita kayaknya pagi-pagi langsung kenyang jadinya ya Saya bahkan pengennya makan terus sampai nanti Oke thank you ya Pak ya udah dibawain Dan selanjutnya Indonesia Mingsho masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya Jadi jangan kemana-mana Jangan lupa makan buah juga sarapan Jangan lupa makan Luka jus Luka-varian Lukaака Jangan lupa perspectives Jangan lupa Terus